Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau bikin satu share paper flowers lagi dan kali ini aku mau bikin whatsapp maroon dan book so ya buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini agar aku lebih semangat lagi dan jangan lupa kalian like dan share ke video sosial media kalian yang punya biar gak lama-lama langsung aja kita ke videonya oke jadi yang pertama aku mau bikin paper flowers modelnya kayak gini dan ini tuh ada 3 layers guys dan masing-masing layer ada 6 kelopak nah tinggal aku tegukan aja ke dalam kayak gini 2 sisinya lakukan pada semua layer guys dan aku penting gitu di bagian bawah sekitar 5-6 cm nah untuk yang kedua bisa jadi 4-5 cm dan yang ketiga bisa 3-4 cm kemudian aku liam di bagian bawahnya seperti ini dan aku lakukan pada semua kelopaknya guys jadi kelopaknya adalah 8-8 kelopak nah disini aku gak terlalu menekuk ya jadi nanti hasilnya gak terlalu tinggi tapi dia tuh lebar guys atau diameternya lebar kalau misalkan terlalu didekuk diameternya gak lebar tapi dia tuh tinggi nah begitu guys lanjut setelah itu tinggal ditempelin aja disini aku pakai alas segi enam jadi biar gampang gitu karena ada enam kelopak jadi aku pakai yang segi enam gitu guys tinggal ditempelin aja layer pertama dengan enam kelopak nah dengan menggunakan alas sesuai dengan kelopaknya nah jadi hasilnya bakal simetris jadi gak benceng-benceng lanjut untuk layer kedua ada enam kelopak juga eh nggak tempatin aja di salah-salah atau di antara layer yang pertama nah lakukan untuk pola berikutnya nah lakukan untuk pola berikutnya atau layer berikutnya itu sama seperti di langkah awalnya tinggal diteta aja dan tidak dijajar sama layer yang dibawahnya kayak gitu nah kalau udah aku tinggal tempelin bagian senternya atau putihnya nah putih model ini aku udah buat di video sebelumnya kalian bisa tonton aja aku bakalan taruh di atas nah udah selesai deh untuk model pola kayak gini aku bikinnya 7 guys dan beda ukuran dan beda layer jadi untuk layer pertama aku pakai 3 layer kemudian ada yang 2 layer dan ada yang 1 layer dan untuk bagian putihnya juga beda-beda jadi sesuai dengan kreativitas masing-masing lanjut untuk model yang kedua ini tuh sama-sama 6 kelopak untuk setiap layarnya nah kita lipat 2 seperti ini menjadi bagian tengahnya itu ada bekas dipetan terus kita lekukan keluar di bagian 3 sisinya seperti ini nah kalau udah hatinya bakalan seperti ini guys kemudian aku bakalan gunting di bagian bawahnya sekitar minus sampai 6 cm nah untuk layer yang kedua ini lakukan dengan langkah yang sama seperti yang pertama nah kalau udah tinggal kulitin aja di bagian bawahnya yang paling penting itu tadi lakukan pada semua kelopaknya guys nah kalau sudah tinggal aku tempelkan sesuai dengan bentuk alatnya nah jadi seginap gitu dan gampang banget guys dan kalau kalian lihat bentuknya akan seperti ini tuh ini tuh aku pakai 2 layer aja nah untuk layer yang kedua itu ukurannya sedikit lebih kecil dari yang pertama jadi semakin ke atas atau semakin eh terakhir layernya itu ukurannya semakin kecil gitu guys nah untuk bagian tengahnya aku pakai sisa-sisa kertas jasmin atau gudang yang kertas jasmin gitu yang warna gold nah aku bikin pola kayak gini terus aku lekukan gitu loh guys nah kalau udah dilekukan seperti ini tinggal aku susun aja membentuk bunga kalian bisa lihat aja gimana aku bikin bagian tengahnya menggunakan sisa-sisa kertas jasmin tuh tinggal disusun membentuk bunga aja terus di bagian tengahnya aku kasih lagi bunga warna atau bagian tengah warna hitam itu biar lebih cute gitu guys dan ya udah selesai deh kayak gini guys gampang banget kan aku juga pernah bikin loh tutorial super flower ini kalian bisa tonton aja nah untuk model kayak gini aku bikinnya beberapa gitu warna gold dan maroon dan ukurannya juga beda-beda aku bikinnya ada 2 layer dan 1 layer ukurannya juga ada yang besar dan ada yang kecil lanjut untuk peta flower yang ketiga ini tuh warnanya kayak gini jadi pola ini biasanya aku juga pakai untuk buat peta flower mawar tapi yang versi simpelnya gitu guys oke langsung aja seperti yang lain aku lekukan dulu ke dalam kayak gini dua-duanya ini aku juga gunakan di bagian bawahnya yaitu aku gunanya lebih kecil terus untuk yang tentunya lebih panjang nah disini aku menggunakan 2 layer untuk layer pertama aku menggunakan 5 kelompok jadi setiap layer tuh ada yang kecil oke disini aku handik di bagian bawahnya gunting tadi disini semua teper kawas yang aku buat gak terlalu aku teguk guys jadi biar hasilnya tuh lebar dan meternya tuh besar gitu nah kalau udah selesai sekarang kalau aku tampil aja pada alas di sini disini untuk layer pertama ada 5 kelompok ya nah jadi tuh kalau pakai alas yang tersebut ini lebih jampang banget dan lebih simetris gitu guys lanjut untuk layer yang kedua ukuran polanya lebih kecil nah kalau udah selesai kayak gini aku bikin pola seperti yang tadi yang warna narun aku bikin lebih benar gitu terus aku dokupkan ke dalam nah kalau udah kayak gini tinggal teker aja deh disusun jadi bunga gitu guys oke lanjut di bagian tengahnya aku kasih yang warna hitam udah selesai deh oke nah untuk model kayak gini aku bikinnya tuh banyak gak banyak sih besar apa gitu guys dan untuk layarnya aku bikin ada yang dua layer dan ada yang satu layer kayak gitu jadi benar variatif kayak gitu guys oke udah selesai oke udah selesai gitu aja oke lanjut jadi untuk olah berikutnya yaitu sisa-sisa kertas disini aku potong dan aku sulat menjadi paper false mini ya udah banyak kayak gini selesai aku mau bikin daun-daunnya guys jadi daunnya ini udah seperti aku share tutorialnya gimana oke guys oke guys jadi udah selesai kayak gini daunnya sepertinya aku udah bikin yang warna marun juga lanjut sekarang aku mau bikin banting flek jadi banting fleknya ini aku langsung turun aja di kertas disini yang warna gold dan untuk tulisannya warna marun jadi biar matching sama paper flowersnya nah sekarang tinggal digunting aja deh dan Yap udah selesai kayak gini akhirnya guys sekarang tinggal aku lubangnya pakai lubang kertas di bagian atasnya nah sekarang tinggal aku susun aja jadi ini tuh referensi aja buat kalian sebenernya kalian bisa susu seperti yang kalian inginkan dan itu cuma referensi aku aja guys gitu atau selamat menikmati oke guys jadi ini dia hasilnya udah selesai nah semoga video ini bermanfaat walau dan untuk kalian mau bikin backflops sendiri di rumah kalian bisa kata video ini sampai selesai ya dan jangan lupa kalian subscribe channel saya juga aku lebih semangat lagi bikin videonya dan jangan lupa kalian like dan share ke seluruh social media kalian yang punya dan see you in my next video bye dan jangan lupa 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 dan jangan lupa